And the pullback, oh I love that, Jordan Henderson, oh and the goalkeeper's better. Hasil pramusim Liga Inggris, Liverpool petik kemenangan perdana atas Crystal Palace, Darwin Nunes masih belum cetak skor. Liverpool berhasil memetik kemenangan perdana di tur pramusim kala menghadapi Crystal Palace meski penyerang baru mereka, Darwin Nunes masih mandul. Raksasa Liga Inggris, Liverpool, melanjutkan laga kedua tur pramusim dan berhadapan dengan sesama tim Inggris, Crystal Palace, di National Stadium, Singapura, Jumat tanggal 15 Juli 2022, malam WIB. Skor 2-0 menghiasi akhir pertandingan lewat gelontoran 2 gol dari Jordan Henderson, menit ke-12 dan Mohamed Salah menit 46. The Reds berhasil tampil dominan atas The Eagles dalam laga ini. Dikutip bolasport.com dari SovaScore, tim asuhan Jurgen Klopp memiliki 69 persen penguasaan bola. Sementara tim asuhan Patrick Vieira hanya mendapatkan 32 persen penguasaan bola dan dari segi peluang, Liverpool juga tampil mendominasi. Liverpool menghasilkan 9 percobaan dengan 7 di antaranya tepat sasaran sedangkan Crystal Palace hanya mampu membuat 4 peluang dengan 1 yang mengarah ke gawang. Menit ke-12 Liverpool membuka keunggulan melalui sang kapten, Jordan Henderson. Memanfaatkan humpan tarik yang diberikan oleh Harvey Elliott dari sisi kanan Liverpool, Henderson yang datang dari lini ke-2 berhasil memperdaya Guaita. Liverpool menutup babak pertama dengan skor 1-0 atas Crystal Palace. Memasuki babak kedua, Liverpool melakukan sejumlah pemain dengan memasukkan para pemain utama. Virgil van Dijk, Thiago, Mepamet Salah, hingga rekrutan Anyar Fabio Carvalho serta Darwin Nunes tampil. Hasilnya tak butuh waktu lama. Menit ke-46 Liverpool berhasil memperlebar jarak melalui gol yang dicetak Mohamed Salah. Kerja sama apiknya di sisi kanan Liverpool dengan tren Alexander-Arnold mampu membuat Salah menghasilkan gol ke-2. Dua menit kemudian, tepatnya menit ke-48, Nunes berhasil mendapatkan peluang pertama di laga ini. Menerima umpan tarik dari Salah, Nunes yang tak terkawal melepaskan tendangan keras dari dalam kotak penalti menggunakan kaki kanannya. Sayangnya, Guaita masih mampu menepis tendangan tersebut dan bola keluar menjauh dari kotak penalti. Kemenangan ini merupakan yang pertama bagi Liverpool setelah pada laga sebelumnya dikandaskan oleh Man United dengan skor 0-4. Ini sekaligus menandai berakhirnya tur pramusim Liverpool di benua Asia. Mau Salah DKK, bakal kembali ke Eropa dan melanjutkan laga pramusimnya. Terima kasih telah menonton!